Dari soal ini akan ditentukan sumbu simetri dan titik puncak setiap fungsi kuadrat dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat dan juga rumus ABC. Perhatikan FX-nya, FX sama dengan 4X kuadrat min 4X min 24, di mana metode melengkapkan kuadrat dapat dilakukan jika koefisien X kuadrat atau A sama dengan 1. Jika A tidak sama dengan 1, maka kita akan membagi persamaan tersebut dengan A-nya. Di sini A-nya adalah 4, sehingga kita akan membagi persamaan ini dengan 4, sehingga kita peroleh FX-nya, sama dengan 4X kuadrat dibagi 4 adalah X kuadrat, min 4X dibagi 4 adalah min X, min 24 dibagi 4 adalah min 6. Ini adalah persamaan kuadrat yang baru, setelah itu kita dapat menggunakan metode melengkapkan kuadrat, sehingga kita peroleh X kuadrat min X plus setengah dikuadratkan, sama dengan 6 plus setengah dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan X min setengah dikuadratkan, sama dengan 6 plus 1 per 4, sehingga kita peroleh X min setengah dikuadratkan, dengan menyamakan penyebut kita dapatkan 25 per 4, jadi X-nya adalah setengah. Nah, X sama dengan setengah ini adalah sumbu simetri, dan kita dapat mensubstitusikannya ke dalam fungsi FX, sehingga diperoleh ya. F setengah sama dengan 4 dikalikan setengah kuadrat, min 4 kali setengah, min 24, sama dengan 4 dikalikan 1 per 4, min 2, min 24, sama dengan min 25. Sehingga kita dapatkan F setengah, juga sama dengan Y, atau nilai ekstrim, adalah min 25, sehingga titik puncaknya adalah setengah, min 25. Selanjutnya, kita akan mengulangi soal di atas dengan menggunakan rumus ABC, yaitu seperti berikut. Untuk sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan min B per 2A, di mana B adalah koefisien dari X dan A adalah koefisien dari X kuadrat, sehingga kita dapatkan X sama dengan min 4 per 2 dikali 4, sama dengan 4 per 8, sama dengan setengah. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai ekstrim, yaitu Y sama dengan B kuadrat adalah min 4 dikwadratkan, min 4 kali A-nya adalah 4, dan C-nya adalah min 24, per min 4 dikali 4, sama dengan. 16 plus 384 per min 16, sama dengan min 400 per 16, sama dengan min 25. Sehingga kita dapatkan titik puncaknya adalah setengah, min 25. Sampai jumpa pada soal selanjutnya.